Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadu ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Ta'ala, Insya Allah kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pertemuan kedua ini. Target kita lima pertemuan ya. Berarti ini pertemuan kedua. Insya Allah ke depan ada tiga pertemuan lagi. Nanti setelah itu ada ujian. Nanti yang lulus boleh lanjut ke level berikutnya. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran. Nah tapi sebelumnya saya ingin kita sama-sama memoroja dulu. Pelajaran yang sebelumnya. Saya tampilkan. Jadi pelajaran kesimpulan dari pelajaran yang sebelumnya. Kita sudah mempelajari tentang isim yang mu'rob. Isim yang mu'rob itu isim yang mengalami perubahan akhir. Ada isim mu'frod. Isim yang menunjukkan satu. Dia tidak ada ciri khas apa-apa. Kita harus tahu terjemahnya. Supaya kita tahu kalau itu isim mu'frod. Yang kedua ada al-muthanna. Kata menunjukkan dua. Diakhiri dengan ani atau ayini. Itu ciri khasnya. Misalnya dua rumah. Baitani, baitaini. Dua masjid, masjidani, masjidaini. Dua, apa misalnya, dua anak. Waladani, waladaini. Dua buku, kitabani, kitabaini. Itu mustanna. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari ciri khas di belakangnya. Ani atau ayini. Yang berikutnya, jama' mudhakar salim. Jama' menunjukkan banyak untuk orang, laki-laki. Jadi isim mu'frodnya itu orang laki-laki. Baik itu nama orang ataupun sifatnya, profesinya. Nah, kita bisa identifikasi dengan di belakangnya itu ada una atau ina. Salah satu dari dua kemungkinan itu. Una atau ina. Misalnya, muslimuna, muslimina. Salihuna, salihina. Kafiruna, kafirina. Apa lagi? Mu'minuna, mu'minina. Dan seterusnya. Kemudian jama' mudhakar salim. Isim yang menunjukkan banyak. Dan untuk perempuan. Baik itu perempuannya orang. Ataupun benda-benda yang dianggap mudhakar dalam tata bahasa Arab. Diperlakukan dengan perlakuan mudhakar secara tata bahasa. Ditandai dengan identifikasinya itu di belakang ada alifta. Misalnya, muslimatun, salihatun, mu'allimatun, dan lain-lain. Terakhir, jama' taksir. Jama' taksir kata menunjukkan banyak dan tidak ada ciri khas apa-apa. Jadi, isimufra dan jama' taksir, cara kita untuk mengetahuinya adalah dengan melihat kamus. Jadi, tidak ada ciri khas apa-apa di belakangnya seperti musana, atau jama' mudhakar salim, atau jama' mona' salim. Nah, supaya mudah, Ikhwan dan Akhwad tidak perlu membuka kamus. Saya siapkan terjemahnya. Jadi, kita tinggal lihat dari terjemahnya. Contohnya, misalnya ada kata, Rufufun rak-rak buku. Rufufun itu rak-rak ya. Rak buku, ataupun yang lainnya. Ini jenis apa ini? Jama' taksir. Jama' taksir. Tidak ada ani atau aini. Tidak ada una atau ina. Tidak ada lifta. Kemungkinan antara isimufrod atau jama' taksir. Sekarang kita lihat terjemahnya rak-rak buku. Jadi, banyak kan? Maka, bukan isimufrod, tapi jama' taksir. Ini contoh pertama. Contoh kedua, misalnya. Ini jama' taksir. Contoh kedua. Tobi, batun. Jenis apa ini? Jama' mu'ana salim. Nah, jama' mu'ana salim. Karena di sini ada alifta-nya. Jadi, lihat di belakangnya. Tobi, batun. Para dokter perempuan. Para dokter wanita. Dia jama' mu'ana salim. Nah, seperti itu. Kita mengulang kembali pada jalan kemarin. Sedikit. Muhan disani. Jenis apa ini? Musana. Musana. Karena ada ani. Muhandisa. Di sini. Nah, gitu. Contoh lagi. Misalnya, kita tulis dulu. Musana. Najihina. Jama' mu'ana salim. Karena ada apa di belakangnya? Ada jinah disini. Najihina. Nah, gitu. Jama'u takar salim. Contoh lagi. Ini saya tulis jama'u takar salim. Isi mufrad. Tidak ada ani atau aini. Tidak ada una atau ina. Tidak ada lifta. Maknanya juga satu aja. Bukan jama'u taksir. Isi mufrad. Isi mufrad. Isi mufrad. Dia sama tadi. Tidak ada ani atau aini. Tidak ada una atau ina. Tidak ada lifta. Tidak juga banyak. Bukan jama'u taksir. Isi mufrad. Sepedah. Kita bisa lihat dari terjemahnya. Isi mufrad. Jannatun. Apa ini? Jama'u taksir. Jama'u taksir. Jama'u taksir. Karena ada lifta di sini. Jama'u taksir. Sudah kelihatan ini. Aina ini. Musana. Musana. Karena ada ani. Nah. Sampai di titik ini. Kita berhenti. Pelajaran kita. Sebelum dilanjut. Sampai di terminal ini. Ada yang belum paham? Kita sudah paham cara mengidentifikasinya? Kalau sudah paham, kita bisa melanjutkan ke pelajaran berikutnya. Masih ada sedikit lagi sayang ya. Kita tampilkan lagi. Aina ini tadi musana ya. Karena ada ani di sini musana. Muhandisina. Muhandisina. Apa ini? Dakarsalim. Jama'u takarsalim. Jama'u takarsalim. Karena ada i na' di sini. Nah, di sini. Nah, seperti itu ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke pelajaran berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran yang baru. Yaitu tentang bab ya'orob. Bab ya'orob. Kita sudah bisa mengidentifikasi. Jadi, pelajaran yang kemarin itu mengidentifikasi isimufrod, mutanna, jama' mudhakar, jama' mu'anas, jama' taksir. Nah, isim yang lima jenis itu merupakan kategori isim mu'rab. Isim yang mengalami perubahan akhir. Nah, tapi minggu kemarin kita belum bicara berubahnya bagaimana? Belum. Baru bicara identifikasi saja. Oh, yang model begini mutanna, model begini jama' taksir, model begini jama' mudhakar. Nah, baru identifikasi. Nah, sekarang baru kita bicara satu-satu perubahannya itu bagaimana. Ini ada di bab namanya'orob. Ya, eorob itu sudah dijelaskan sebelumnya perubahan akhir kata. Perubahan akhir kalimah. Kata itu dalam bahasa Arab kalimah. Nah, kita lihat di sini. Pembagian eorob. Perubahan itu ada pembagiannya, ada model-modelnya. Pembagian eorob, perubahan akhir, itu dibagi menjadi empat model. Al-eorob, perubahan akhir, eorob. Perubahan akhir kata ada empat model. Ada ruf'un, supaya mudah di lisan kita, di lidah kita, kita bilang rufa. Kalau dalam tulisannya, ruf'un, dalam bahasa Arabnya. Nasbun, atau nasob, dalam bahasa kita, supaya lebih mudah di ucapkan. Jarun, jar. Jazmun, jazm. Rufa, nasob, jar, jazm. Jadi ada empat istilah perubahan. Rufa, nasob, jar, jazm. Rufa itu secara bahasa ya, bukan secara istilah. Rufa itu secara bahasa itu adalah Dommah. Nasob secara bahasa adalah Fathah. Jar itu secara bahasa adalah Kasroh. Jazm secara bahasa adalah Sukun. Ini baru secara bahasa. Ini kalau istilah nahu, ya rufa, nasob, jar, jazm. Dommah, fatah, kasroh, sukun. Tapi ini baru pengertian secara bahasa. Belum menggunakan pengertian istilah. Jadi secara bahasa, rufa itu. Dommah, nasob, fatah, jar, kasroh, jazm, sukun. Kayak beginilah. Sholat secara bahasa apa artinya? Doa, secara bahasa doa. Tapi kalau sudah masuk ke istilah, di dalamnya itu enggak melulu doa. Ada zikirnya, ada baca Qur'annya, ada takbiratul ikhramnya, ada gerakannya, dan sebagainya. Artinya lebih luas. Apa namanya? Lebih spesifik kalau masuk ke istilah nanti. Ini juga secara bahasa dulu. Rufa itu Dommah, nasob, fatah, jar, kasroh, jazm, sukun. Tapi nanti kita akan melihat secara lebih detail. Pengertian istilahnya. Nah, dari empat ini, isim nanti kebagian tiga. Kebagian rufa, kebagian nasob, kebagian jar. Dia tidak kebagian jazm. Jadi isim yang mu'rob itu enggak ada yang sukun. Dia rufa, nasob, jar. Dommah, fatah, kasroh, gitu. Nah, kalau fi'il, rufa, nasob, jazm, tidak kebagian jar. Jadi itu. Tidak ada fi'il yang kasroh. Jadi isim rufa, nasob, jar. Fi'il, rufa, nasob, jazm. Nah, karena sekarang kita sedang bicara tentang isim, maka kita mau menerapkan ini. Model ini. Jadi, yang ini itu. Isim, rufa, nasob, jar. Kita buatkan tabelnya. Seperti ini. Belum kelihatan di layarnya. Coba saya tunjukkan. Sudah kelihatan? Ada? Insya Allah. Sudah ada. Sudah. Nah, kita mulai dari isimufrod. Isimufrod, Nah, kita terapkan ke sini, ke rufa, nasob, jar. Isimufrod. Isimufrod, ketika dalam posisi rufa, ketika dia itu dalam kondisi rufa, dia itu diakhiri dengan doma. Kalau nasob, diakhiri dengan fathah. Kalau jar, diakhiri dengan kasrah. Ini fathah, Afwan. Afwan. Saya simpan dulu di tengah ini. Fathah, ini kasrah. Nah ini. Jadi, isimufrod ketika dalam kondisi rufa, dia itu doma belakangnya. Kalau nasob, fathah, kalau jar, kasrah. Tidak ada sukun ya. Itu isimufrod itu doma, fathah, kasrah. Tiga kemungkinan itu. Misalnya, kata yang menunjukkan satu. Kita bilang masjidun. Nah, kita lihat belakangnya ada domahnya. Domah ini tidak peduli tanwin atau tidak tanwinnya. Pokoknya domah. Kita jangan terlalu bingung dengan tanwin atau bukan tanwin. Tapi yang penting domah. Tidak ada kaitannya dengan tanwin atau tidak tanwin. Nah ini masjidun. Ketika belakangnya domah, berarti kata masjidun ini dalam posisi atau dalam kondisi rufa. Berarti nasobnya apa? Masjidan. 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 Kita kasih fathah belakangnya. Kalau kondisi jar berarti masjidun. Jadi isimufrod itu selalu polanya begitu. Perubahannya. Kalau di belakangnya domah, itu berarti dalam kondisi rufa. Kalau belakangnya fathah, dalam kondisi nasob. Belakangnya kasur, dalam kondisi jar. Rufa nasob jar ini nanti setahap setelah ini kita akan gunakan dalam kalimat sempurna. Ini fungsi di dalam tata bahasa, struktur bahasa Arab. Tapi sekarang kita pelajari dulu ini. Ketahui dulu model-model perubahannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan yang baru masuk. Kemudian yang off-camp kurang sehat. Silahkan. Syafakumullah. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Yang ada keperluan, off-camp tidak apa-apa. Kita lanjutkan lagi. Contoh lagi misalnya. Contoh yang mudah misalnya. Muslimun. Seorang muslim. Nah, belakangnya domah. Berarti dia dalam posisi, dalam keadaan rofak. Kalau dalam keadaan nasob kita katakan apa? Muslimun. Muslimun. Kalau dalam keadaan jar kita katakan. Muslimin. Ustaz Afwan boleh bertanya? Boleh, boleh. Untuk nasob dia memang harus panjang ya semuanya. Ada tambahan fatha ya? Jadi untuk nasob ini kaitannya dengan keadaan penulisan. Kalau tanwin fatha. Ini keadaan penulisan. Kalau kita mau menulis tanwin fatha. Harus disertakan alif. Nanti kalau wakuf jadi mad'iwad. Misalnya. Alam naj'alil ardu mihada. Ami hadan. Nanti wakuf mihada. Wal jibala autada. Nah gitu. Makhlaqunakum azwajat. Jadi kalau kita mau menulis tanwin fatha. Jangan lupa sertakan alif. Bisa difahami? Bisa Ustaz Cukran. Ya ampun. Lalu contoh lagi. Kalau misalnya dikasih aliflam. Baru jangan tanwin. Jadi aliflam sama tanwin itu musuhan ya. Nggak tahu kenapa gitu. Jadi nggak boleh ketemu itu. Aliflam sama tanwin itu. Misalnya kita kasih al. Berarti al kitab. Nah jadi tetap doma. Tapi nggak tanwin gitu. Berarti ini dalam posisi rofa. Kalau dalam posisi nasob. Berarti al. Al kitab. Al kitab. Al kitab. Nasob fatha disini. Kalau dalam posisi jar. Al kitab. Al kitab. Al kitab. Nah seperti itu. Ini itu contoh-contohnya. Jadi kesimpulannya. Untuk isimufrod. Ketika di belakangnya doma. Berarti dia dalam kondisi rofa. Ketika di belakangnya fatha. Dia dalam kondisi nasob. Di belakangnya kasrah. Dia dalam kondisi jar. Bisa difahami? Kau nakwat. Ada pertanyaan. Sebelum masuk ke mushanak. Sudah selesai isimufrod. Sekarang kita masuk ke mushanak. Ini kita biarkan tetap isimufrod. Sekarang kita masuk ke mushanak. Mushanak itu kata menunjukkan dua. Diakhiri dengan ani atau aini. Kita ingat ya. Identitas atau identifikasi ani atau aini. Ini mushanak. Dan dia tidak memberikan kemungkinan lain. Dia cuma belakangnya itu antara ani atau aini. Sekarang kalau kita lihat. Antara ani atau aini. Yang berubah-rubahnya apa? Ani, 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 ani. Ini kira-kira yang berubahnya apa? Alif sama ya. Alif sama ya. Nah maka yang dijadikan patokan tanda perubahan bukan domah fatah kasrah seperti isimufrod. Tapi alif sama ya. Nanti kalau ani ada alifnya. Berarti dia dalam posisi rova. Gitu. Kalau ani ada alifnya. Berarti dia dalam kondisi rova. Kalau ani ada yaknya. Berarti dia dalam kondisi nasob atau jar. Jadi saya punya dua permen. Tapi anak saya ada tiga. Ya sudah. Yang satu untuk kakaknya. Yang dua dibagilah sama adiknya. Karena tidak ada lagi. Cuma ada dua. Musana itu cuma ada dua pola. Ani atau aini. Tidak ada yang ketiga. Makanya untuk rova pakai yang alifnya. Ani nasob atau jar disamakan yang ada yaknya. Gitu. A ini. Contoh. Misalnya. Dua kitab. Berarti kitabani. Ada alifnya ini. Berarti musana ini dalam posisi rova. Kalau dalam posisi nasob atau jar. Kitabani menjadi. Kitabani. Kitabani. Ini juga sama. Kitabani. Nah. Ani aini. Kitabani. Gitu. Contoh lagi. Ada yaknya di sini. Saya kasih warna merah supaya jelas. Nunnya harusnya hitam. Nah gini. Nah gini. Kitabani. Kitabani. Misalnya lagi. Dua. Dua orang. Dua buah masjid. Masjidani. Berarti rova. Masjidani. Rova. Ini ada alifnya. Nasobjarnya. Masjidani. Masjidaini. Masjidaini. Ini juga. Masjidaini. Nah. Masjidaini. Masjidani atau masjidaini. Gitu. Nah ini. Bisa dipahami. Kau anak-anakad. Musana ini. Model perubahannya. Buntan Ustadz. Iya. Gimana Bu? Yang. Kan ada dua yang Musana tadi. Aini atau Aini gitu ya Ustadz. Nah saya masih belum paham. Yang ketika dia alif. Itu diistilahkan dengan rova. Penjelasannya gimana Ustadz ya. Kenapa gak nasob gitu. Jadi nanti rova ini kaitannya dengan fungsi tertentu dalam struktur kalimat. Apakah jadi subjek gitu. Di antaranya jadi subjek. Dalam penelitian para ulama. Ketika melihat sebuah kalimat sempurna. Menjadi subjek. Itu Musana itu selalu pakai yang ada alifnya. Berarti yang rova itu yang ada alifnya gitu. Dan tidak akan kita pahami kalau sudah jadi kalimat sempurna insya Allah. Seperti itu. Jadi kaitannya dengan fungsi rova nanti dalam kalimat sempurna. Misalnya kan salah satu fungsinya ketika jadi subjek. Ketika orang Arab mengungkapkan Musana jadi subjek. Selalu pakai yang ada alifnya. Ini kaitannya sama fungsi rova. Nah gitu. Jadi kalau jadi objek. Dia untuk fungsi nasob. Nanti ada yaknya gitu. Seperti itu. Nanti di depan insya Allah akan lebih jelas lagi. Ada lagi tambahan? Nah ini Musana. Sudah. Sekarang kita masuk jama' mudaqar salim. Jadi jama' al-mudaqari as-salim. Jama' mudaqar salim itu isim menunjukkan banyak. Di belakangnya ada una atau ina. Ini juga cuma ada dua model. Una atau ina. Una atau ina. Cuma begini saja. Nah makanya. Dia tidak. Untuk rova nasob jarnya. Tidak sama dengan isimu fraud. Tapi bentuknya berbeda. Gitu. Mohon maaf. Sebentar ada. Izin sebentar ada tamu sebenarnya. Baik. Kita lanjutkan. Berarti kan una atau ina. Tidak ada pilihan lain. Maka untuk yang rovanya. Sebagai tanda rova dikasih waw. Kalau una berarti dia rova gitu. Kalau ina pakai iya berarti nasob atau jar. Gitu. Contoh misalnya. Kita ambil contoh. Muslimuna. Nah. Una. Una. Identifikasi bahwa dia jama'udhakar salim. Kita sudah tahu. Oh ada una tuh. Jama'udhakar salim. Dapat tuh. Jenis isimnya. Nah setelah itu. Setelah tahu jama'udhakar salim. Dia dalam posisi apa? Rova nasob atau jar. Kita lihat. Kalau ada wawnya rova. Berarti muslimuna. Adalah jama'udhakar salim. Dalam kondisi rova. Kalau dalam kondisi nasob atau jar. Kita katakan apa? Muslimaina. Minina. Muslimi. Muslimina. Nah. Ina. Bedanya dengan musanna. Kalau musanna. Aini. Aini. Kalau ini. Ina. Afwan. Ina. Afwan. Nah gitu. Muslimina. Nah gitu. Ada yaknya. Berarti ini untuk nasob atau jar. Semua sama. Polanya sama. Misalnya. Mujahidunat. Para pejuang. Mujahidunat. Berarti dalam posisi rova. Ada wawnya. Kalau nasob atau jar. Menjadi. Mujahidunat. Mujahidunat. Ina. Mujahidunat. Nasob atau jar-jarnya juga sama. Mujahidunat. Nah gitu. Bisa difahami. Sampai sini. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Ya. Lanjut. Ini baru tiga nih. Semu'udhakar salim. Sekarang jama'udhakar salim. Jama'at mu'annas salim. Halo. Jama'at mu'annas salim itu ciri khasnya. Di belakangnya ada apa? Masih ingat? Tak. Alif dan. Alif tak. Dan tak. Nah. Ketika dalam posisi rova. Si jama'udhakar salim ini. Ini saya simpan dulu ya. Nanti kita tampilkan lagi. Ketika dalam posisi rova. Jama'at mu'annas salim itu belakangnya domah. Dia sama dengan si ma'udhakar. Belakangnya domah. Tapi dalam posisi nasob atau jar. Belakangnya itu kasroh. Jadi. Dia tidak ada fathah. Jadi antara domah atau kasroh. Kita bikin time senior Roman dulu. Gitu. Jadi jama'udhak nasirah itu tidak ada fathah. Domah, kasroh, kasroh. Contohnya muslimatun. Ini rova. Ada domahnya belakangnya. Muslimatun. Rofa. Kalau nasob jarnya apa? Muslimatin. 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 Asroh belakangnya. Jarnya juga sama. Muslimatin. Muslimatin. Bisa difahami? Yang mana salim? Ustaz Afwan. Ya. Nanti kalau untuk menentukan nasob atau jarnya. Gimana kan? Sama. Sama. Nanti akan kita tentukan. di dalam struktur kalimat sempurna. Setelah ini. Insya Allah. Yang penting sekarang kita tahu dulu. Nasob jarnya sama. Tandanya kasroh. Ya. Ada lagi pertanyaan? Contoh lagi. Sama polanya. Tidak akan lepas dari domah atau kasroh. Misalnya. para wanita soleha. Berarti Rofa. Nasob jarnya berarti. Salihatin. Salihatin. Tidak ada fathah. Tidak ada fathah. Salihatin. Seperti itu. Itu jama' mu'na salim. Terakhir jama' taksir. Kalau jama' taksir. Dia itu. Sama dengan isimu furad. Rofa'nya dommah. Nasobnya fathah. Jarnya kasroh. Jadi. Sama persis. Dengan isimu furad. Rofa'nya dommah. Nasobnya fathah. Jarnya kasroh. Nah. Gini. Saya bikin contoh. Misalnya. Jama' taksir. Contohnya. Kitabun. Kalau banyak. Kutubun. Banyak. Kutubun. Kitab-kitab berarti. Nah. Fuan. Saya kecilkan sedikit. Kutubun berarti rohfa. Kalau nasob apa? Kutuban. Kutuban fathah. Kalau ujar. Kutubin. Kutubin. Kutubin kasroh. Gitu. Nah. Kesimpulannya. Kesimpulannya seperti. Saya tunjukkan disini. Ada powerpoint. Seperti ini. Kesimpulannya nantinya. Nah. Ini dia. Ini kesimpulannya. Nah. Ini. Jadi. Semufrod. Oke. Tepatnya. Ditandai dengan. Dommah. Nasob. Kondisi nasobnya fathah. Jernyya kasroh. Sampai di titik ini. Kita harus bisa melakukan dua hal. Ketika kita berlatih. Nanti saya kasih contoh-contoh latihan. Yang pertama. Kita harus mengidentifikasi jenis isim. Isim apa ini? Kalau ada satu kata. Saya tunjukkan. Misalnya. Ini isim apa? Pakai isimufrod. Musanna. Jawa Muntahkar Salim. Jawa Muntah Salim. Jawa Muntah Salim. Jawa Taksir. Nah. Yang kedua. Setelah kita mengetahui jenisnya. Kita tentukan. Apakah rofa. Atau nasob. Atau jar. Gitu. Kita. Kalau sudah faham masalah ini. Saya tunjukkan latihan-latihannya. Lalu nanti kita bisa masuk ke sesi berikutnya. Kita latihan dulu nih. Ini kan ini contohnya nih. Misalnya ada ayat Al-Quran. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Qul ya ayyuhal kafirun. Pertama identifikasi dulu. Ini jenis isim apa nih? Jawa Muntah Salim. Jawa Muntah Salim. Jawa Muntah Salim. Tahu dari mana? Dari Una. Wau. Una. Berarti kita dapat nih. Jawa Muntah Salim. Karena ada Una di situ. Nah lalu tinggal kita tentukan. Dalam posisi rofa. Nah sobat tojar. Rofa. 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 Karena ada wauknya. Ada Una tersebut. Ada wauknya. Maka kita katakan dia itu adalah Jawa Muntah Salim. Dalam posisi. Dalam keadaan rofa. Saya difahami. Waukwan akhwat. Insya Allah. Insya Allah. Contoh lagi. Ini sama. Wala antum abiduna. A'bud. Abiduna. Jenis isim. Jawa Muntah Salim. Jawa Muntah Salim. Rofa. Nah sobat tojar. Rofa. 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 Nah. Karena ada wauknya. Untuk mengetahui Jawa Muntah Salim. Ada Una di situ. Nah untuk mengetahui rofa. Ada wauknya sebelum Nun itu. Una ada. Itu rofa. Gitu. Contoh lagi. Alladzina Amanu Wa Aminu Salihat. Jenis apa nih? Mu'an As-Salim. Mu'an As-Salim. Jawa Muntah Salim. Karena ada alifta. Mu'an As-Salim. Mu'an As-Salim. Setelah itu. Kasroh belakangnya berarti. Dalam posisi apa? Nasob atau jar. Bisa Nasob. Bisa juga jar. Nasob atau jar. Gitu. Alam Najal Lahu Aynain. Jenis apa nih? Aini. Musana. Musana. Ada Aini belakangnya. Terus posisinya rofa, Nasob atau jar. Kondisinya. Nasob atau jar. Bisa Nasob atau jar. Karena ada yak sebelum nun. Yaknya sebelum nun ya. Yang belakang. Bukan yak yang ay. Bukan. Yang sebelum nun. Masob atau jar. Gitu. Wannazi'at higurqo annazi'at. Jama mu'an As-Salim. Ada alifta belakangnya. Mu'an As-Salim. Terus kasroh. Berarti dalam keadaan. Masob atau jar. Nasob atau jar. Nasob atau jar. Gitu. Qul huwa Allahu ahad Allah. Isi mu'frod. Isi mu'frod. Isi mu'frod. Allah cuma ada. Dalam bentuk rofa itu. Kata menunjuk. Nah belakangnya itu mah berarti. Rofa. Rofa. posisi. Dalam keadaan. Rofa. 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 Piha kutubun qayyimah. Kutubun. Kitab-kitab. Jama taksir. Rofa. Jama taksir. Rofa. 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 Belakangnya Dommah Sampai sini dulu Ada yang belum paham Sudah paham semuanya InsyaAllah InsyaAllah Ada pertanyaan Tadi yang Isi mukrat Kan kutubun Kan di depannya ada aliflam Al-kutubu Itu gak al-kutubun Apa namanya Kalau nasab itu ada alif Di belakangnya Gak ada kaitan Ini kan Kalau nasab kutuban Ini kan disini kutubun Kalau kaitannya itu dengan Tanwin Fathah kutuban Pertanyaannya gimana Kalau tadi di depannya ada aliflam Kalau aliflam itu di belakangnya gak ada ya Gak ada alifnya ya Yang mana yang mana coba Ini saya tampilkan Contohnya Maksudnya yang ini Iya yang ini tadi Ini tidak ada aliflam Yang isi mukrat Isi mukrat Isi mukrat Contoh isi mukrat Misalnya Alkitabu Contoh isi mukrat nih Saya bikin Isi mukrat Isi mukrat Nah gini Al Kitabu Rova Kalau nasab Gimana Tadi Tulisannya Ustad Alkitaban Iya Alkitaban Alkitaban Apa ya Saya harus menurut ke belakang Agak jauh Ini saja Langsung saja Kalau tadi alkitaban Berarti salah Harusnya alkitaba Seandainya iya Nanti lihat di rekaman ya Seandainya iya Berarti alkitabu Rova Kalau nasab Gimana Alkitaba Alajar Alkitab Gitu Ya ya gini Alkitaba Tadi Yang sebelum-sebelumnya Kalau Kitaba itu Bukannya ada Alif di belakang ya Alkitaban Enggak Itu kalau Tidak ada aliflam Kita kasih Tanwin Kitaban Tanwin gini Cuma Kaedah penulisannya Kalau Tanwin Fathah Harus Dikasih alif Kalau Tanwin ya Jadi kaedah penulisan Kalau kita menemukan Tanwin Fathah Kasih alif Gitu Kalau tidak ada Tanwin Fathah seperti ini Ya gak usah dikasih alif Alkitab Kalau kitaban Kasih alif Nanti kalau Wakaf Kitab Jadi Mad Bisa difahami? Tapi tanda Nasabnya Fathah Bukan alif Fathah sama Kitaban Tanda Nasabnya Fathah Alkitabah Tanda Nasabnya Fathah Alif ini Kaitannya dengan Cara penulisan Bukan dengan Nahhu Bisa difahami? Kecuali kalau Takmar Butoh ya Misalnya Maktabatan Itu gak usah Dikasih alif Maktabatan Kalau Wakaf Kita baca gimana? Maktabah 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 Seperti itu Saya difahami Insyaallah Insyaallah Benda Kalau pakai Al Pakatan Kalau Langsung Kitaban Kita pun Pakatan Sama-sama Istri Mufrad Sama-sama Jadi Sama-sama Istri Mufrad Cuma bedanya Ada Al Sama Tidak Ada Al Saja Nanti Al Sama Tan Itu Harus Dipilih Salah Satu Jadi Kalau Ikhwan Akhwat Mau Mengatakan Al Berarti Jangan Tanwin Al Kitabu Al Kitaba Al Kitabi Kalau Mau Tanwin Kitabun Kitaban Kitabin Jangan Kasih Alif Harus Pilih Salah Satu Dan Tidak Bisa Hilang Dua-duanya Tidak Bisa Kitabu Tidak Pakai Tanwin Tidak Pakai Al Tidak Bisa Bisa Dipakai Dua-duanya Al Kitabun Gak Bisa Harus Pilih Salah Satu Bisa Difahami Jadi Tidak Boleh Al Kitabun Diambil Dua-duanya Atau Dihilangkan Dua-duanya Kitabu Misalnya Al Kitabun Diambil Dua-duanya Atau Dihilangkan Dua-duanya Kitabu Tidak Boleh Harus Pilih Antara Alif Lam Atau Tanwin Ini Khusus Untuk Isim Mufrat Jama Mu'anas Salim Dan Jama Taksir Bukannya Kalau Pakai Alif Lam Itu Dia Marifat Itu Nanti Masalah Marifat Nekrah Belum Masuk Ke Situ Kita Bicara Sekarang Kalau Ada Al Jangan Tanwin Kalau Ada Tanwin Jangan Al Gitu Jadi Teori Nahu Itu Banyak Sekali Kalau Kita Terlalu Meluas Nanti Tidak Fokus Ke Bahasan Materi Kita Baik Kita Coba Latihan Sama-sama Di Sini Nah Yang Mau Mencoba Coba Acungkan Tangannya Saya Mau Minta Satu Orang Untuk Menjawab Beberapa Pertanyaan Gimana Bu Laila InsyaAllah Bismillah Ustaz Kita Coba Ya Disini Surujun Jenis Apa Bu Surujun Mofrod Lihat terjemahnya Dulu Lampu Lampu Banyak Lampu Lampu Oh Jamaat Taksir Jamaat Taksir Jadi Untuk Isi Mofrod Atau Jamaat Taksir Karena Tidak Ada Ciri Khas Kita Lihat Di terjemahnya Surujun Lampu Jamaat Taksir Sudah Dapat Jamaat Taksir Keadaannya Rofa 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 Karena Ada Dommahnya Itu yang pertama Kita coba Tiga pertanyaan Bu Layla Yang kedua Kaimaini Jenis Apa Musana Musana Tahu Dari Mana Ada Ya Ada Aini Dulu Ada Aini Identifikasinya Di Aini Dulu Untuk Menentukan Dia Musana Baru Ada Ya Di situ Berarti Dalam Kondisi Apa Nasob Atau Jar Nasob Atau Jar Di sini Satu lagi Musafiruna Jenis Apa Musafiruna Jamaat Dakar Salim Karena Ada Una Ada Una Nasobat Tujar Rofa Nasobat Tujar Rofa Karena Ada Waw Sebelum Menun Itu Musafiruna Ya Baik Syekran Bu Layla Afan Kemudian Ada Di Sini Ukti Susi Bu Susi Nur Hayti Insyaallah Ustaz Insyaallah Ustaz Teman Sekarang Laibina Jenis Apa Bu Laibina Jama Mudakar Salim Rofa Nasobat Tujar Nasobat Tujar Nasobat Tujar Sa Imat Tun Jama Mu'anas Salim Ada Lifta Jama Mu'anas Salim Rofa Nasobat Tujar Rofa Rofa Ada Dommah Belakang Ada Dommah Mirwah Hatun Isi Mufrod Isi Mufrod Kipas Angin Mirwah Rofa Nasobat Tujar Rofa Rofa Karena Ada Dommah Iya Betul Baik Syukran Lagi Disini Ada Ukti Salwa Sabila Silahkan Mik Nasatun Mufrod Ustaz Rofa Mufrod Dan Rofa Betul Kirtasun Eh Kirtasin Apa Ini Mufrod Jar Jar Kasroh Belakangnya Mohan Disina Ini Jama Muzaffar Salim Ustaz Bisa Nasob Bisa Nasob Bisa Nasob Bisa Jar Baik Syukran Salwa Ini Sandri Saya Di Khadim Sunnah Lanjut Eh 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 Ikhwan Ya Akhir Riza Azizi Ikhwan Atok Saya Takut Salah Silahkan Ya Sebentar Ya Nah ini Palibatun Jenis apa Jama Muzaffar Jama Mu'an Salim Ada Lifta Rova Sobat Lalu ada Tehliya Sudah lama tidak ketemu Tehliya Ayo lanjut Baik Ustaz Isya Allah Hakikatan Eh Hakibatan Isi Mufrad Rafa Nasabatajar Rafa Ustaz Hakibatan Nasab Nasab Mil'aqatani Musanna Rafa Nasabatajar Rafa Ustaz Karena ada Alif Ada Alif Betul Maktabayni Musanna Ustaz Musanna Rafa Nasabatajar Jar Dan juga Nasab Jar dan juga Nasab Baik Syukran Tehliya Zagre Ada lagi Di sini Ada Bukhati Ulfa Silahkan Sudah dibuka ya Speakernya Kutubin Jama Taksir Suaranya kecil sekali Rafa Nasabatajar Jar Jar Lumayan Lumayan jelas Babin Mufrad Sumufrad Rafa Nasabatajar Jar Jar Nujuman Isi apa Nujuman Jaman Jaman Taksir Jaman Taksir Tidak ada ciri khas belakangnya Rafa Nasabatajar Berarti Nasabatajar Nasabatajar Belakangnya Fatah Baik Syukran Ukti Fitri Mana Fitri Ada Fitri Saya mau coba Tanya nih Adir Nah coba Jadi saya Hilangkan lagi ya Saya kembali ke atas Dari sini Dari 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 sini Laibina Jenis apa ini Laibina Ima Jama Muzakur Salim Bagus Rafa Nasabatajar Nasabatajar Betul Lagi Sa'imatun Atun Ini Jama' Mu'an Nasalim Rafa Nasabatajar Ini Rafa Rafa Domah Belakangnya Mirwaha Mirwaha Hatun Isim Muzakur Rafa Nasabatajar Alhamdulillah Gitu ya Mahfum ya Insya Allah Nah Sampai disini nih Sampai titik ini Coba Ya Khoan Murojah Lagi ya Nanti Insya Allah PowerPoint-nya Saya share Dalam bentuk PDF Jadi bisa Di Murojah Juga Video rekaman Saya share Jadi Sampai di tahap ini Tugas kita dua Tentukan jenis isimnya Kemudian Tentukan Rafa Nasabatajar Nanti Minggu depan Kita akan Bahas Tentang Bagaimana Memfungsikan Rafa Nasabatajar Dalam sebuah Kalimat Sempurna Pokoknya Kalau Kosa katanya Sudah saya Siapkan Terjemahnya Jadi Khoan-khoan Tidak perlu Lihat kamus Yang penting Bagaimana Memahami Konsep Nahunya Begitu Insya Allah Ada pertanyaan Sebelum ditutup Cukup Insya Allah Cukup Insya Allah Baik Kalau tidak ada Kita tutup Dengan Hamdalah Dan doa Kifaratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Alla ilaha Illaha Anta asaf Rukatubu ilaik Barakallafikum Jazakumullah Khairan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yakum Wabarakatuh Silahkan